Intro Selamat malam Rani Tizen Manapun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Akan terjadi chaos Jika KP Unikan umumkan Prabowo Gibran Pemenang Bagaimana terjadi sekarang ini Demo mulai hari ini besar-besaran 3 hari ke depan Bahkan yang akan memimpin demo itu Ada Profesor Din Samsudin Dan bahkan ada Sunar Koh Yang kemudian mantan Kopassus disitu Akan menjadi mereka turun ke jalan Menjadi pemimpin demo itu Artinya apa? Artinya bahwa tokoh-tokoh masyarakat hari ini Tokoh politik begitu Mahasiswa, guru besar, para dosen, para akademisi Sudah turun ke jalan Untuk memberikan statement Memberikan tuntutan kepada seorang Jokowi disitu Kenapa cawi-cawinya kok begitu kuat dan sebagainya Nah ini kalau terjadi chaos bagaimana? Siapa yang susah begitu kan? Siapa yang kemudian Apa namanya? Buruk begitu kan? Di mata dunia Sehingga kemarin itu kita lihat saja Sudah disidang komite BBB Komite BBB saja sudah disidangkan begitu kan? Dalam artian Dalam artian disinggung soal masalah Gibran bisa lolos Begitu kan? Sebagai cawapres Banyak sekali pro dan kontra disitu Begitu dan pada akhirnya Masyarakat hari ini sudah tidak begitu percaya lagi Kepada ya Apa namanya Jalannya demokrasi hari ini Begitu Ini akan terjadi chaos Jika KP Unikat umumkan Prabowo Gibran Wow Sampai segitunya loh Begitu kan? Saking tidak percayanya masyarakat kepada pemerintah Kalau terjadi chaos Penguasa bakal ada Ditahu rakyatnya Ya bisa saja Apa yang disampaikan Cak Nun disitu Begitu kan ya Lebih baik chaos Daripada harus punya presiden Wapres ilegal katanya Wow Wow Komentar dari netizen Ngeri-ngeri banget Begitu kan ya Ada yang kemudian Ya Teriak-teriak demokrasi Tapi bilinya dirancang curang Ini gimana coba? Artinya apa? Artinya masyarakat ini Tidak hanya demo Begitu Di berbagai media sosial Sudah tidak percaya lagi Terhadap lembaga-lembaga konstitusi Ya Yang kemudian Ada salah satunya Cawi-cawi yang kuat Ya Memainkan hal yang politis disitu Begitu kan Tapi masyarakat hari ini Kita lihat saja Yang turun ke jalan Ya Katanya hampir Satu ribu Setiap daerah Yang kemudian besok ini Akan demo besar-besaran Lantas bagaimana kita Begitu kan Kita sebagai Aktif di media sosial Kita hanya menggiring Opini Bahwa Apa yang sebenarnya Terjadi Begitu kan Karena kita Malu sendiri Kepada bangsa kita Kepada rakyat Indonesia Kalau Kalau toh pada akhirnya Di depan mata Ada nuansa Kecurangan-kecurangan Yang ada Begitu kan Apalagi ya Diam disitu Begitu Wajar Kemunduran demokrasi Hari ini Di era Jokowi Yaitu dikritik Habis-habisan Oleh mahasiswa Oleh para guru besar Dan sebagainya Artinya apa Artinya ya Kalau memang ini Hak konstitusi Rakyat disitu Begitu Sebagai Apa namanya Sebagai acuan Untuk mencari keadilan Lewat demo Kayak lewat tuntutan Dan sebagainya Wajar dong Begitu kan Jadi Menyikapi ini semua Kita tunggu saja besok Dan hari ini mulai demo Dimana-mana Begitu kan Chaos jika KPU nekat Umumkan Prabowo Gibran Pemenang Wow Sulit dihindari Akan kapasitas curangnya Kemenangan Ya Quickon dan Realcon Prabowo Gibran Atas kerja rekayasa KPU Telah banyak keritekan Pembongkaran kecurangan Pemilu di 2008 Adalah perbuatan nekat Jika KPU memaksakan Kemenangan Prabowo Gibran Dalam satu putaran Wow Ini benar-benar Ada nuansa-nuansa Yang kemudian Yang hari ini Dipertontonkan Kepada publik Kepada Apa namanya Media internasional Ya Terkait dengan adanya Ya Pemilu yang ada Di Indonesia saat ini Ada muncul spekulasi Wah Ini ada kecurangan Ada muncul spekulasi Wah Ini murni dan sebagainya Begitu kan Lantas bagaimana kita Begitu kan Maka jalan satu-satunya Menurut saya pribadi Begitu kan Ya wajar Kalau masyarakat Indonesia Yang kemudian melakukan Demo sana sini Karena pada kenyataannya Mereka Satu sisi Ya tidak puas Begitu kan Ya Terhadap apa yang Sebenarnya terjadi Begitu kan Ya di Masyarakat hari ini Kita lihat saja Ya mereka mulai Apa namanya Menuntut Begitu kan Bagaimana dengan Ada nuansa-nuansa Yang kemudian Tidak sesuai Dengan hati rakyat Yang dianggap Sebagai Apa namanya Bisa dikatakan Curang dan sebagainya Nah Jalan satu-satunya Ya kita Amati betul Begitu kan Seperti demo-demo Yang kemudian Muncul hari ini Begitu kan Ya Maka Saya katakan Sejak awal Kalau memang Ini benar Dengan nuansa-nuansa Apa namanya Demo besar-besaran Dimanapun Begitu kan Ya Maka bukan Tidak mungkin Yang saya katakan Tadi Wah Ini akan terjadi Bisa saja Terjadi chaos Dimana-mana Begitu kan Dan nampaknya Ada yang mengatakan Tumbangkan Jokowi Tumbangkan Jokowi Begitu kan Ini tidak adil Katanya Begitu Ini banyak sekali Komentar-komentar Dari netizen Di situ Begitu kan Tapi pada saatnya Kita melihat bahwa Ya sekarang ini Begitu kan Ya Para tokoh yang saya katakan Tadi Para tokoh dan mahasiswa Sudah banyak Turun ke jalan Ya Protes terkait dengan Adanya pemilu curang Masa koalisi nasional Penyelamat demokrasi Ya demo Di KPU hari ini Kita lihat saja Demo dimana-mana Sekarang ini Begitu kan Ya Sorry Yeng Tidak butuh Pemilu curang Ya Pecatin saja Ya Para aparat Yang kemudian Arogan Ya Kita lihat saja Di situ Artinya apa Artinya selama ini Melihat dengan Nuansa-nuansa Masa politik Yang begitu Luar biasanya Begitu kan Ya Masyarakat sudah Tidak begitu Percaya lagi Terhadap Apa namanya Masalah cawi-cawi Dan sebagainya Begitu Nah Dan disitulah Mengatakan Ya Sebesar apapun Setinggi apapun Begitu kan Ya Gedung dari KPU Mereka akan Melewati itu Kata netizen Disitu Begitu kan Ini sangat seru sih Sebenarnya Untuk menemukan Titik temu disitu Bisa saja Ini ada nuansa-nuansa Ya Demo tandingan disitu Begitu Karena begitu Banyaknya hari ini Masyarakat yang kemudian Demo sana-sini Begitu kan Ya Melihat Apakah ini akan terjadi Kios atau tidak Tapi kita tunggu saja Begitu kan Karena ini sangat-sangat Sangat luar biasa Begitu Bahkan ya Kunci gembok kejahatan Untuk suara konstan Ya 24% Sampai 58% Sampai 17% Sirekap 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 dimainkan Sebagai mesin kelicikan Kecurangan terstruktur Sesematis Dan masif Memang kenyataan Sejak anak haram konstitusi Dilahirkan Hingga klaim kemenangan Yang sangat dini Ditambah Pengerahan Ya seluruh Jaringan pemerintahan Untuk mengenakan Prabowo Untuk memenangkan Prabowo Gibran Dan dana bansos Yang disimpangkan Seluruh adalah Desain untuk Menipu rakyat Pemilu palsu Demokrasi Ala Jokowi 54 juta DPT Misterius Serta terjadi Selisih 49,6 juta Suara peserta Pilpres dan Pilek Adalah kekacauan Jokowi Dalam meniup-niup Ia gelembung Belum lagi Sirekap yang Tak tervalidasi Dan tidak Memenuhi ISO Ya 2027 001 Kekacauan yang terjadi Bukan semata error Pada headwear Tapi memang Ada yang mengotaat Itu Sebagai manusia Pasti manusia Berhati mesin Bahkan diduga Kendali politikus Ali Baba BerKTP Ali Tetapi Berotak Dan berduin Baba Lantas bagaimana Begitu kan Dunia perguruan tinggi Telah berteriak-teriak Bahwa pemerintah Jokowi Offset Tapi peluit Tak didengar Ya Anjing menggonggong Ya Bedabah Berlalu Resim buta Tuli dan bisu Bukan mengkoreksi Malah terus sibuk Berternak keluarga Agar berkuasa Dimana-mana Wow Wow Luar biasa Kritikan-kritikan Dari Apa namanya Netizen disitu Begitu kan Artinya Kalau kita melihat Dengan sebuah pernyataan Tadi Begitu kan Ya Maka Dalam demokrasi Siapapun yang menang Kita harus hormati Dalam konteks Ya Dalam konteks Catatan kita adalah Tidak ada nuansa-nuansa Kecurangan yang ada Selama ini Begitu kan Kalau ada nuansa-nuansa Kecurangan selama ini Wah Ini kacau Begitu kan Ini harus ditindak Begitu Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Tadi youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton